Selain itu selebritas Sandra Dewi juga menyebutkan mobil mewah yang dibeli suaminya dan disita jaksa dibelikan Harvey untuk keluarga. Sandra Dewi membantah jika semuanya memiliki pesawat pribadi. Ini ada lagi nih, apa? Mini Cooper, Roll Royce gimana ini? Itu diberikan suami saya untuk keluarga, bukan untuk saya saja. Untuk keluarga, dipakai keluarga. Roll Royce yang apa? Yang Phantom apa? Kulinan yang mulia. Tahun berapa? Waktu itu suami saudara beli berapa duit? Oh gak tahu saya yang mulia. Yang Roll Royce gak tahu? Gak tahu. Kalau yang Mini Cooper? Gak tahu yang saya gak pernah nanya-nanya. Yang penting diberikan dipakai? Gak cuma saya yang pakai, semuanya pakai. Beliau pun pakai yang mulia. Sekarang disita? Iya. Roll Royce? Iya. Mini Cooper? Betul. Kemudian apa lagi ada itu? Saya gak hafal yang mulia. Saya gak hafal mobil-mobil. Ada pesawat ada gak? Itu cuma gosip yang mulia. Pesawat apa? ATR apa jet gitu? Oh gak tahu yang mulia. Oh gak, gak tahu ya. Jadi yang disita mobil apa aja coba? Roll Royce? Mini Cooper? Ada Ferrari? Wah saya gak hafal yang mulia. Saya tidak mengerti mobil-mobil. Enggak hafal. Saya gak hafal. Tapi banyak mobil yang disita? Saya gak berani baca berita yang mulia saya kebut. Dalam tuntutannya, Kejaksaan Agung menyebut telah menyita sejumlah barang bukti dari terdakwa Harvey Moise. Di antaranya ada mobil mewah, tas mewah termasuk tanah dan bangunan, serta ada juga barang bukti berupa uang tunai baik pecahan rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Awalnya, Kejaksaan Agung menemukan ada 270 triliun rupiah kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Timma. Dalam pengembangan, kerugian negara justru ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Sejumlah barang bukti sudah disita seperti rumah, tanah, perhiasan termasuk barang mewah lainnya. Jaksa mengungkap di antara para terdakwa Suparta dari PT Rivan Bangka Tin diduga menjadi penerima terbanyak dengan nilai 4,5 triliun rupiah. Tamron dari Sivi Venus Inti Perkasa, 3,6 triliun rupiah. Selanjutnya ada Suwito Gunawan di PT Stanindo Inti Perkasa, diduga menerima 2,2 triliun rupiah. Ada juga Robert Indarto dari PT Sari Wiguna Bisa Sentosa, diduga menerima 1,9 triliun rupiah. Dan ada nama Henry Lee dari PT Tinindo Internusa menerima 1,05 triliun rupiah. Lalu apa saja keterangan lainnya yang menarik untuk disimak bersama yang sudah diberikan oleh Sandra Dewi dalam kasus korupsi 300 triliun rupiah PT Timba. Yang digelar hari ini, jurnalis Kompas TV Astri Gunawan melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Astri, selain tadi yang sudah disebutkan seperti penggunaan mobil mewah, 88 tas mewah, apalagi keterangan yang digali dari hakim kepada Sandra Dewi? Ya, hakim mencoba menggali terkait dengan pengaturan keuangan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Muis. Kemudian juga hakim menggali pengetahuan Sandra Dewi soal aliran dana dari Harvey Muis atau suaminya yang sekarang menjadi terdakwa kasus korupsi Timah yang sebesar 300 triliun rupiah. Kemudian juga hakim ini mengonfirmasi soal deposito yang dimiliki oleh Sandra Dewi yang mana ini sebesar 33 miliar rupiah. Di mana deposito tersebut ada aliran dana atau dana yang digunakan oleh Sandra Dewi ini sebesar 10 miliar rupiah ditransferkan atau dikirimkan kepada Suparta yang merupakan terdakwa juga di kasus ini. Dan juga Suparta ini merupakan bos ataupun juga petinggi di PT.RBT. Oke, kemudian tadi juga disebutkan di dalam persidangan oleh Sandra Dewi ketika dicecar begitu ataupun juga dikonfirmasi oleh hakim dan juga jaksa peruntut umum bahwa penjelasannya adalah dana 10 miliar rupiah yang digunakan di bank atau di deposito bank mega yang dibiliki oleh Sandra Dewi ini diminta oleh suaminya Harvey Muis. Bahwa saat itu Harvey Muis mengaku dimintai tolong oleh Suparta untuk meminjam dana sebesar 10 miliar rupiah sebagai modal usaha. Namun saat itu Harvey meminta Sandra Dewi untuk mentransferkan atau melalui rekeningnya Sandra Dewi yang mana ini kemudian dialirkan menuju ke Suparta begitu. Nah, kemudian dari pendalaman yang dilakukan atau juga persidangan yang dilakukan hari ini Majelis Hakim juga mendalami soal kafling tanah yang dibeli oleh Sandra Dewi ataupun juga yang dibeli atas nama Sandra Dewi ini sebesar 10 miliar rupiah. Yang mana ini berdasarkan pengakuan dari Sandra Dewi itu merupakan dana yang diganti oleh Harvey Muis yang sebelumnya dipinjam untuk dipinjamkan kembali ke Suparta yang merupakan bos dari PT.RBT. Itu tadi yang salah satu yang didalami oleh Majelis Hakim dan juga jaksa penuntut umum menyoal deposito milik Sandra Dewi sebesar 33 miliar rupiah yang ada di bank mega dan kemudian 10 miliar rupiahnya yang digunakan oleh Suparta. Kemudian terkait dengan pengaturan keuangan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Muis. Sandra Dewi tadi mengaku bahwa ia tidak pernah menggunakan atau memakai ataupun meminta uang dari suaminya untuk kebutuhan pribadi. Sandra Dewi mengaku uang ataupun juga harta yang diberikan oleh Harvey Muis ini semuanya digunakan untuk keperluan rumah tangga bukan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Sandra Dewi. Kemudian Audrey saya ingin juga melanjutkan informasi soal tas-tas branded yang dimiliki Sandra Dewi. Ini ada 88 tas branded yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung yang diduga ini merupakan ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Nah Sandra Dewi mengaku bahwa seluruh tas yang ia miliki ini merupakan hasil endorsement kemudian juga hasil ia menjadi brand ambassador. Jadi tas yang dimiliki oleh Sandra Dewi maksud saya ini semuanya hasil pemberian dari brand-brand terkait bukan dibeli oleh Harvey Muis. Namun ada bukti yang menunjukkan bahwa Harvey Muis ini mentransferkan sejumlah dana untuk ke luxury brand untuk membeli tas-tas branded milik Sandra Dewi. Nah ini yang terus didalami begitu. Kemudian hari ini yang bertanya tidak hanya hakim jasa penuntut umum namun juga tentunya kuasa hukum dari terdakwa Harvey Muis begitu. Kalau dari sisi kuasa hukum yang didalami ini lebih ke bagaimana kepribadian Harvey Muis, bagaimana kemudian perilaku Harvey Muis. Kalau yang disebutkan dan disampaikan oleh Sandra Dewi ini berusaha menunjukkan bahwa Harvey Muis merupakan orang yang selalu menolong orang, selalu ingin menyelamatkan orang, patuh aturan, taat aturan dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak atau melanggar hukum begitu. Nah ini yang kemudian berusaha disampaikan ataupun juga berusaha digali oleh kuasa hukum dari terdakwa yang mana tentunya pernyataan dari saksi yang hadir dan menunjukkan bahwa Harvey Muis adalah orang yang baik, orang yang taat aturan, yang selalu patuh terhadap hukum ini bisa tentunya meringankan Harvey Muis. Namun memang agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, jadi dari sisi jaksa penuntut umum, dari sisi kuasa hukum terdakwa, tentu bisa bertanya kepada saksi yang dihadirkan. Ada 13 saksi yang dihadirkan oleh saudara dan saudara, mulai dari Sandra Dewi istri Harvey Muis, kemudian juga orang-orang terdekat Sandra Dewi, ada Helena Lim yang juga terdakwa, dan juga tadi ada istri dari Suparta yang merupakan terdakwa juga, dan ada beberapa pihak-pihak terkait kemudian yang didatangkan dan dimintai keterangannya. Nah, sidang sepertinya ini sudah selesai, baru saja selesai, sedang ada doorstop ataupun juga ini para saksi dan juga kuasa hukum ini sedang memberikan pernyataan. Dan untuk sidang selanjutnya, sidang lanjutan dari kasus ini kapan, kita akan perbarui dan akan informasikan kepada Anda kembali. Dari pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jurnalis Kompas TV, Astri Kunawan melaporkan.